Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Berjumpa kembali di channel Andi Hukusuma Pada video kali ini Saya akan coba berbagi tips Tentang bagaimana cara Menstimulasi anak agar Tidak takut terhadap binatang Ataupun hewan yang Biasa berada di sekitar kita ya Bagaimana caranya, tetap simak terus Video ini sampai selesai Intro 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 Rasa takut pada anak Merupakan hal yang wajar ya Sahabat Youtube Khususnya bagi anak Usia 0-7 tahun Itu merupakan usia yang Sangat wajar Anak-anak takut terhadap sesuatu Misal terhadap binatang Salah satunya ya Hanya saja ketakutan ini Harus di maintain dengan baik ya Ataupun di stimulasi dengan baik Agar rasa takut tersebut Tidak terbawa sampai dewasa Kita sebagai orang tua Harus memberikan stimulasi Agar anak-anak kita Menempatkan rasa takut tersebut Pada tempatnya Yang pertama Untuk menstimulasi anak Agar tidak takut terhadap binatang Keputu media-media Seperti buku Kemudian film-film edukasi Tentang binatang Ataupun melalui Permainan ataupun mainan Karakter-karakter binatang ya Seperti boneka binatang Ataupun hal-hal lain Hal ini fungsinya untuk Memperkenalkan Awal agar anak Berimajinasi Ataupun mengetahui Bentuk dari binatang-binatang tersebut Kemudian selanjutnya Setelah kita memperkenalkan Melalui media-media tadi Sahabat Youtube Bisa mencoba Mengajak Anak-anak Sahabat Youtube Ke tempat-tempat Yang memang ada binatang Yang disana ya Seperti kebun binatang Ataupun Sahabat Youtube Bisa mengajak bermain Ke tetangga Yang memang memiliki Mereka kemarahan ya Seperti Burung Kemudian Kucing Dan lain-lain Tujuannya yang pasti Agar anak terlebih dahulu Mengenal binatang-binatang Yang biasa Berada di sekitar kita Yang ketiga adalah Cara yang menurut saya Adalah paling efektif Untuk Memperkenalkan anak Ataupun Mestimulasi anak Agar tidak takut Terhadap binatang Cara yang bertiga adalah Mengajak anak Untuk berinteraksi Langsung Dengan binatang Satu momen Yang bisa digunakan Oleh Sahabat Youtube Untuk Memperkenalkan anak Terhadap binatang Yaitu Pada momen Idul Adha Maksudnya Bagi umat Islam ya Dimana pada momen Idul Adha Hanya di perkampungan Bahkan di perkotaan Itu tersedia Ataupun Ada hewan-hewan Kurban gitu ya Yang bisa Diperkenalkan kepada anak Contohnya sapi Dan kampi Caranya Anak diajak Untuk melihat langsung Walaupun takut Bisa sedikit Dipaksa gitu ya Walaupun Tidak harus memaksa Dengan kasar Tapi mengajak anak Agar tumbuh Rasa penasalannya Terhadap binatang tersebut Kemudian Kita coba Anak untuk memegang Binatang tersebut Tentunya tetap Didampingi orang yang Tua Sehingga Dengan demikian Anak Dapat merasakan Experience Ataupun Pengalaman Bagaimana Berinteraksi Dengan hewan tersebut Sehingga Anak Memahami Bahwa Binatang-binatang Tersebut Sebetulnya Tidak membahayakan Bagi manusia Penasaran Seperti apa Caranya Simak Seperti ini Ya Youtube Saat ini Momen idul Kurban Saatnya Bagi sobat Youtube semua Sejarkan Anak-anak Seperti itu semua Untuk berani Memegang hewan Hewan yang Tidak buas Hewan kayak kambing Sapi Kalau takut Pegangin aja Dipaksa saja Nanti juga terbiasa Itu sebagai Stimulasi Supaya menghilangkan Rasa takutnya Kita berikan Kepercayaan kepada Anak Kita berikan Kepuatan kepada Anak Bahwa Semua Makhluk Ciptaan Allah Itu Tidak Tidak Menyakiti Makhluknya Semuanya Saling menyayangi Babam berani Keujakilama Belani Buka Lagi lengkap Sini Kan kayak ayam Ayam juga pegang Ya Sahabat Youtube Demikian Video tips Tentang Bagaimana Cara Menstimulasi Anak Agar Tidak takut Terhadap Binatang Binatang Yang tidak Buas Ataupun Binatang Yang berada Di Lingkungan Kita Binatang Yang biasa Berada Di sekitar Kita Semoga Ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum Minatang 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 Barakatuh Terima kasih.